Ke informasi lainnya, pemirsa dua di antara tujuh tahanan yang kabur usai menjebol trali besi ruang tahanan pengadilan negeri Cianjur kembali berhasil dibekuk oleh jajaran kepolisian Polres Cianjur. Polisi pun menghadirai timah panas lantaran keduanya melawan dan perusahaan kabur saat hendak diamankan. Inilah Tiko Permana dan Jerry Abdurrahman, dua di antara tujuh tahanan yang kabur usai selesai sidang di pengadilan negeri Cianjur pada beberapa waktu lalu berhasil dibekuk Satuan Reskrim Polres Cianjur dan Kejaksaan Negeri Cianjur. Kedua tahanan tersebut ditangkap di daerah persembunyiannya di sebuah gubuk kosong di perkebunan di wilayah kecamatan Cikalongkulon perbatasan dengan Kabupaten Purwakarta. Saat akan ditangkap, Tiko dan Jerry sempat melakukan perlawanan serta berusaha kabur dari kejaran petugas. Akibatnya petugas menghadirai timah panas di kaki kedua tahanan kabur tersebut. Sementara ke Polres Cianjur, AKBP Azari Kurniawan menegaskan, dari tujuh tahanan yang kabur tim gabungan Polres dan Kejaksaan, kurang dari 24 hari enam pelaku sudah ditangkap. Dan sisa tinggal satu orang masih status DPO atas nama Ujang Irfan alias Boncel. Selain itu pihaknya mengungkapkan akan menindak tegas terhadap satu orang DPO apabila tidak ada etikat baik menyerahkan diri. Polisi tak akan segan-segan mengambil tindakan, apalagi jika saat proses penangkapan tersangka melawan petugas. Ujang Irfan alias Boncel merupakan inisiator otak dari aksi menjebol trali toilet di ruang tahanan di PNC Anjur. Dari keterangan persnya, polisi bahkan mengancam Boncel dengan pasal berlapis, termasuk penerapan pasal 170 KUHP karena melakukan perusahaan pada fasilitas milik negara karena menjebol trali. Kesempatan ini singkat saja yang saya sampaikan, kalau prologis bagaimana peristiwanya, kapan, itu sudah, sudah dari sejak awal. Prinsipnya di kesempatan ini dari tujuh tahanan yang kabur, hasil kerjasama antara tim, kita telah berhasil menangkap kembali 6 pelaku tahanan yang kabur. Setelah 24 hari para pelaku melarikan diri, 6 orang berhasil kita amankan kembali. Tak hanya itu pihaknya juga menekankan pada para keluarga tersangka yang masih dalam pelarian untuk mau bekerjasama dengan kepolisian dan tidak membantu atau menyembunyikan para buronan.